Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kembali lagi bertemu Di perkuliahan Minggu keempat Kuliah sedimentologi Dan strategi Dan ini adalah part yang kedua Sebelumnya di part yang pertama Kita sudah membahas Pengenalan Lebih pendahuluan Mengenai Batu karbonat Batuan karbonat Dan beberapa Komposisi yang kita sudah bahas Sebelumnya Sedangkan di part 2 ini kita akan coba membahas Mengenai tekstur Kemudian Framework Kemudian juga nanti Kita akan lebih mendetailkan Lagi khusus tentang Batuan karbonat Jadi yang pertama ini adalah Kita akan membahas tekstur karbonat Jadi tekstur karbonat ini Disusun Dan merupakan hasil Dari hubungan Antara Komponen dari batu Batu karbonat tersebut Dimana ada 4 setidaknya hubungan Yang pertama adalah Butiran dengan matriks Butiran dengan butiran Framework dengan matriks Dan framework dengan butiran Kita akan coba membahas Satu persatu hubungan ini Jadi yang pertama Untuk Biasanya ini digunakan untuk Referensi dari kompaksi Jadi ada kontak jenis Tipikalnya adalah Poin atau tangan sial Ada yang jenis kontak datar Atau bidang Kemudian ada kontak Koncavo konveks Atau seperti pecahan kaca Dan ada juga kontak yang Jenis sutur atau interlocking Atau saling mengunci Ini adalah tipnya dari Kontak antara butiran dengan butiran Ada yang jenis Yang packing untuk kubus Ada yang rombohedral Ada yang kontak point Kemudian ini yang kita sebut Sebagai koncavo konveks Ini adalah yang Fraktur mekanikal Ini adalah deformasi plastis Ini yang sutur Ini yang stilolit Dan ini adalah Jejak-jejak dari pelarutan Kemudian ini adalah Hubungan antara matriks Dengan butiran Dimana setidaknya ada Dua yang secara besar Yaitu Butiran yang mengapung Di antara matriks Di dalam matriks Dan paket dari butiran Ini tipikal kontak Dari jenis-jenis Dari kontak Antara butiran dengan matriks Ini ada yang jenis Parialochemical limestone Dimana ini akan ketemu Yang namanya Semen-semen kalsit Kalau yang intraklas Namanya intrasparit Kalau ooid Namanya Oosparit Untuk yang bioklas Namanya Biosparit Untuk yang peloid Namanya Pelsparit Sedangkan Kalau yang ini adalah Jenis yang mikritik Kalau chemical Nah jenisnya Kalau yang intraklas Namanya intramikrit Kalau untuk yang ooid Namanya Oomicrit Kalau untuk yang bioklas Atau Pecahan dari Bagian dari Makhluk hidup Namanya biomicrit Dan Untuk yang peloid Namanya pelmicrit Ada juga yang jenis Mikritik limestone Ada yang dismikrit Ada juga yang Biolitit Ini adalah Spektrum tekstural Untuk tekstur Karbonat Dimana ini Menjadi dasar Pembagian Klasifikasi Dari batu Gamping Atau batuan karbonat Menurut Vogue tahun 1962 Didasari dari Matrix Untuk yang Lime mat Dan Jenis dari Sparse man Disana Jadi kalau Seandainya Dominannya adalah Matrix Mat Disana Maka ini Dikategorikan Sebagai Mikrit Dismikrit Fosilatorismikrit Sparse biomicrit Packet biomicrit Kemudian Ini yang Diantaranya Jadi 50-50 Untuk Matrix Smart Dan sparnya Jadi namanya Jadi Puri Bio Sparit Sedangkan Kalau Seandainya Yang dominannya Sparit Calcit Semen Ini Akan Dinamakan Ketika Sortingnya Buruk Dia Namanya Unsorted Bio Sparit Kalau Sortingnya Baik Itu Kita Sebutnya Sebagai Sorted Bio Sparit Sedangkan Kalau Yang Membundar Ini Kita Sebut Sebagai Rounded Sparit Nah Untuk Yang Klasifikasi Dunham Beda Lagi Tetap Dia Mengkategorikannya Berdasarkan Dari Kandungan Lumpur Atau Banyaknya Lumpur Dan Banyaknya Grain Disana Kalau Sandinya Dia Lebih Dominannya Lumpur Dan Butirannya Kurang Dari 10% Kita Sebut Sebagai Maltstone Sedangkan Kalau Sandinya Butirannya Lebih Dari 10% Kita Sebut Sebagai Pextone Tapi Kalau Dominannya Lebih Banyaknya Adalah Grain Sported Nah Makanya Disebutnya Sebagai Pextone Sedangkan Kalau Sandinya Sangat Sedikit Sekali Untuk Yang Malt Maka Kita Sebutnya Sebagai Grain Stone Kemudian Kalau Sandinya Ini Tumbuhnya Secara Bersamaan Maka Itu Kita Sebut Sebagai Boundstone Sedangkan Kalau Sandinya Tekstur Depo Pengendapannya Tidak Dapat Dilacak Kembali Itu Yang Kita Sebut Seperti Kristalin Nah Kemudian Ini Yang Hubungan Antara Framework Dengan Matrix Jadi Untuk Hubungan Antara Framework Dengan Matrix Ini Ada Dua Jenis Yaitu Yang Pertama Framework Yang Terperangkap Dalam Lumpur Jadi Lumpur Ini Akan Mengisi Di Antara Cabang Cabang Coral Yang Tebal Di Framework Kemudian Ada Juga Yang Framework Buff Mud Jadi Lumpur Ini Terendapkan Di Sela-sela Atau Di Sisi-sisi Dari Coral-coral Yang Disebabkan Karena Efek Buffling Dan Ini Adalah Komponen Dari Carbonat Rock Jadi Kita Akan Mengetahui Bahwa Untuk Yang Tertransported Ini Akan Dominant Ini Adalah Grain Dan Semakin Jauh Dari Tempat Terbentuknya Maka Dia Dominantnya Adalah Non-Skeletal Grain Sedangkan Yang Terbentuk Di In situ Dia akan Dominant Akan Mendapatkan Frame Fragment Di sana Contoh Adalah Frame Stone Bandstone Dan Radstone Nah Untuk Organic Framework Ini Memiliki 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 Nama Yang Berbeda Bersesuai Dengan Perbedaan Klasifikasi Yang Umum Dinamakan Sebagai Skeletal Framework Tapi Berdasarkan Klasifikasi Volk Tahun 62 Namanya Adalah Biolit Sedangkan Untuk Berdasarkan Klasifikasi Dunham Tahun 1962 Ini Disebutnya Sebagai Bondstone Nah Untuk Framework Organic Ini Dapat Terbentuk Oleh Tiga Hal Yaitu Frame Builders Jadi Frame Builders Ini Terbentuk Apa Hasil Dari Sekresi Organisme Sedangkan Ada Lagi Yang Dalam Bentuk Sedimen Binders Dimana Ini Dibentuk Oleh Butiran Karbonat Dan Fragmen Yang Merupakan Hasil Dari Sekresi Karbonat Enkrastasi Akibat Dari Contohnya Yaitu Alga Merah Kemudian Yang Berikutnya Sedimen Buffler Jadi Terbentuk Oleh Spark Frame Builders Yaitu Coral Dan Adanya Sedimen Karbonat Yang Terperangkap Di antaranya Ini Adalah Contoh-contoh Untuk Yang Frame Builder Dan Non-frame Builder Jadi Ini Frame Builder Contohnya Ada yang Masif Dan Tabular Yaitu Stromatoporoid Ada Masif Tabular Coral Ada Hexacoral Ada Hydrozoan Ada Rudis Ada Kalkaryospons Ada Richtofenit Brasiopoid Ini berdasarkan Asquid Tahun 1979 Ada juga Yang Untuk Non-frame Builder Ini Dibagi menjadi Dua Sedimen Binder Dan Sedimen Buffler Untuk Sedimen Binder Ada Blue Green Alga Ada Alga Merah Encrusting Ada Foram Tubular Ada Tubipid Ada Encrusting Briozoan Sedangkan Sedimen Buffler Ini Ada Venestrate Briozoan Ada Alga Piloid Ada Dendroid Stromatoporoid Ada Dendroid Coral Ada Alga Merah Branching Ada Briozoan Branching Ada Alga Hijau Segmentasi Ada Tetra Coral Dan Green Noid Nah Kita Akan Coba Bahas Satu Per Satu Ini Untuk Yang Frame Builder Jadi Kalsium Carbonat Ini Akan Tersekresi Oleh Makhluk Hidup Untuk Membentuk Adanya Bentukan Frame Skeletal External Sedentary Untuk Melindungi Bagian Tubuh Yang Lunak Untuk Yang Frame Builder Tersier Ini Biasanya Untuk Yang Batu Coral Dan Briozoan Subordinat Kemudian Frame Builder Ini Akan Memiliki Typical Yang Berbeda Untuk Frame Skeletal Serta Ini Juga Bisa Sebagai Indikator Untuk Energi Pengendapannya Kemudian Lumpur Dan Butiran Ini Bisa Terperangkap Di Antara Dari Skeletal Frame Ini Contohnya Kita Akan Mengetahui Adanya Buffler Binder Dan Frame Builder Dimana Kalau yang Buffler Ini Ya Dia Dominannya Adalah Interclass Disana Dan Adanya Branching Sedangkan Untuk Binder Ini Dia Dalam Bentukan Tubuh Yang Lebih Menyatu Dibandingkan Buffler Sedangkan Untuk Frame Builder Memang Dia Merupakan Satu Produk Satu Body Jadi Bentukannya Seperti Itu Dan Ini Adalah Bagaimana Variasi Organisme Yang Ada Variasi Tipe Variasi Dari Organisme Skeletal Berdasarkan Dari Garis Lintang Jadi Semakin Tangat Maka Dominannya Adalah Typical Coral Algarif Sedangkan Yang Semakin Kearah Subtropik Maka Akan Lebih Dominannya Adalah Briozoan Alga Bioclastik Debris Di Sana Untuk Yang Kehadiran Dari Organisme Karbonat Berdasarkan Dari Garis Lintang Kita Juga Mengetahui Bahwa Di Daerah Tropis Akan Dominannya Adalah Si Coral Dan Halimeda Sedangkan Untuk Yang Red Alga Dia Bisa Hadir Baik Dari Tropis Sampai Subtropik Sedangkan Untuk Yang Moluska Briozoan Dan Brasiopod Akan Meningkat Seiring Mendinginnya Dari Si Temperatur Nah Yang Berikutnya Adalah Butiran Dari Karbonat Itu Sendiri Jadi Setidaknya Akan Ada Tiga Jenis Enggak Ada Dua Jenis Yaitu Skeletal Dan Non Skeletal Dimana Skeletal Ini Dibagi Menjadi Dua Yaitu Pecahan Dari Organisme Atau Bioklas Kemudian Ada Juga Berdasarkan Dari Nama Fosil Yang Ditemukan Kemudian Yang berikutnya Adalah Butiran Yang Non Skeletal Ini Ada Tiga Jenis Ada Yang Pecahan Dari Batu Gamping Ini Kita Exoclash Ada Yang Intraclass Ada Yang Coated Grain Ini Jenisnya Ada Yang Oolid Ada Yang Pisolid Dan Oncolid Dan Untuk Yang Ketiga Ada Peloid Dimana Peloid Ini Ada Empat Jenis Yaitu Ovoid Pelet Batu Anggur Atau Gravestone Dan Lumps Ini Adalah Briozoan Skeletal Frame Dimana Ini Merupakan Hasil Dari Typical Briozoan Stenopora Dickensi Dan Ini Adalah Contoh Dari Cotet Grain Dimana Cotet Grain Ini Ada Ooid Dan Oncoid Dimana Ooid Yang Lebih Besar Dari 2 Millimeter Ini Disebut Sebagai Pisoid Dengan Cortex Yang Lebih Halus Dan Memiliki Laminasi Yang Konsentrik Bentukannya Biasanya Adalah Spherical Ke Elipsoidal Sedangkan Oncoid Ini Kalau Sedangkan Ukurannya Lebih Kecil Daripada 2 Millimeter Ini Kita Sebut Sebagai Micro Oncoid Jadi Cortex Bentukannya Irregular Disini Dan Dia Overlapping Kadang-kadang Dengan Laminasinya Bentukannya Juga Tidak Tidak Teratur Dan Biasanya Mengandung Beberapa Fitur-fitur Biogenik Kemudian Ada Butiran Skeletal Jadi Kalau Butiran Skeletal Ini Ada Yang Fragmented Ada Yang Non Fragmented Untuk Yang Non Fragmented Ini Ada Yang In situ Akumulasi Ada Yang Jenis Bentik Dan Plantonic Forum Kemudian Untuk Yang Fragmental Ada Yang Berdasarkan Hasil Dari Transportasi Atau Agitasi Gelombang Ada Yang Pengaruh Dari Coral Gal Nah Ini Adalah Hubungan Pele Dan Oolit Terhadap Salinitas Dan Temperatur Jadi Baik Pele Maupun Oolit Ini Membutuhkan Temperatur Yang Hangat Kisaran Antara 20 Sampai Ke 40 Tapi Tidak Hanya Temperatur Saja Tapi Juga Membutuhkan Salinitas Disana Tapi Untuk Yang Pele Membutuhkan Salinitas Yang Lebih Kecil Dibandingkan Oolit Dan Ini Bagaimana Lingkungan Karakteristik Lingkungan Pengendapan Dari Karbonat Subtropikal Yang Ada Sekarang Jadi Disini Diambil Empat Contoh Yaitu Ada Great Barrier Rift Di Australia Ada Great Bahama Bank Di Bahama Ada Teluk Persia Ada Yang Teluk Hiu Disana Ini Ada Perbedaan Dari Beberapa Jenis Yang Parameter Lingkungannya Dan Ini Adalah Komponen Dari Skeletal Yang Umum Dan Mineraloginya Jadi Kita Bisa Tahu Ini Berarti Yang Tinggi Dari Mg Calcid Ini Yang Low Mg Calcid Dan Ini Adalah Yang Aragonit Nah Ini Contoh Dari Skeletal Coral Yang Sebelah Kiri Ini Yang Umurnya Adalah Pleistocene Sedangkan Yang Sebelah Kanan Ini Yang Sekarang Esen Ini Adalah Yang Stromaporoid Frame Structure Jadi Ini Jenisnya Adalah Stromatoporoid Burgundia Yang Menunjukkan Adanya Laminasi Konsentrik Dan Pilar Radial Daerah Yang Berwarna Gelap Ini Adalah Bagian Yang Terisi Oleh Mikrit Sedangkan Bagian Yang Lain Ini Terisi Oleh Semen Kalsit Diperkirakan Adalah Jurasik Ini Adalah Krinoid Skeletal Grain Jadi Ini Jenis-jenis Dari Krinoid Sendiri Ini Adalah Kalsipers Atau Kokolit Jadi Ini Ada Empat Jenis Kokolit Yang Kiri Ini Adalah Kokolit Podor Pabus Albianus Biasanya Di Bagian Tengah Ini Ada Seperti Yang Rusak Sedangkan Ini Adalah Yang Bagian Kanan Adalah Kokolitus Fuglesi Yang Biasanya Terdistribusi Secara Luas Di Banyak Kandungannya Adalah Yang Oceanic Ous Sedangkan Yang Kiri Bawah Ini Adalah Yang Jenis Kokolit Distastrinus Yang Untuk Yang Kanan Ini Adalah Kokolit Rabdosparia Klavigir Nah Ini Untuk Yang Kokolit Dari Dalam Mikrit Yang Berumur Diperkirakan Adalah Jurasik Ini Adalah Oolit Ini Oolit Yang Sekarang Yang Ditemukan Di Grit Salt Lake Di Utah Dan Ini Adalah Oolit Yang Berumur Jurasik Kemudian Oolit Juga Kadang Bisa Ter 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 Isikan Kembali Atau Tergantikan Oleh Semen Kalsit Yang Sebelah Kiri Umurnya Adalah Cambrian Sedangkan Yang Kanan Ini Tipikal Untuk Yang Porositis Untuk Yang Omodic Diperkirakan Umurnya Adalah Jurasik Kemudian Yang Berikutnya Adalah Peloid Atau Ovoid Atau Pelet Jadi Peloid Atau Pelet Ini Biasanya Disebut Juga Ovoid Jadi Terbentuk Secara Partikulasi Dari Lemat Di Zona Yang Relatif Tenang Contohnya Adalah Lagun Beberapa Pelet Ini Merupakan Hasil Dari Ekresi Dari Si Udang Yang Kita Sebut Sebagai Faisal Pelet Nah Ini Adalah Penjelasan Mengenai Matrix Mikrit Lemat Jadi Sebenarnya Mikrit Apa Mikrit Itu Akronim Dari Mikrokristalin Berdasarkan Dari Volk Tahun 1962 Jadi Mengandung Dari Fine Grain Kalsit Kristal Ukuran Grain Nya Atau Butirnya Itu Kurang Dari 62 Mikron Kalau Di Bawah Mikroskop Biasanya Dia Gelap Nah Nama Lain Dari Ini Karbonat Matrix Mikrit Lemat Ini Kita Sebut Kadang-kadang Sebagai Fine Kristalin To Alvanocristalin Kalsit Atau Kalau Berdasarkan Klasifikasi Dunham Namanya Lemat Atau Mat Tapi Kalau Berdasarkan Grabau Namanya Kalsirutin Ini Adalah Bentuk Dari Mikrit Lemat Kemudian Ini Kita Akan Bahas Mengenai Makrokristalin Karbonat Komponen Jadi Dalam Komponen Makrokristalin Ini Setidaknya Terdiri Dari Tiga Yaitu Karbonat Semen Ada Neomorphic Dimana Disana Ada Pesudospar Dan Ada Mikrospar Jadi Kesimpulannya Adalah Gabungan Dari Beberapa Tipe Atau Komponen Dari Empat Karbonat Tersebut Akan Menghasilkan Tipe Yang Berbeda Untuk Batuan Karbonat Persentase Dari Komponen Karbonat Ini Biasanya Digunakan Untuk Klasifikasi Karbonat Tetapi Tekstur Akan Jadi Kriteria Yang Dominan Untuk Klasifikasi Karbonat Mungkin Sekian Untuk Part Dua Ini Kalau Nanti Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Yang Ada Di Kanal Youtube Ataupun Microsoft Team Dan Saya Ingatkan Sekali Lagi Bahwa Di Minggu Ini Akan Ada Quiz Quiz Di Emas Nanti Waktu Pelaksananya Akan Disampaikan Ke Ketua Kelas Masing Masing Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Sampai Ketemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Yang Akan Membahas Mengenai Evaporit Dan Pitifikasi Terima Terima Kes Terima kasih